Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas etika pertemanan seorang high value male Yang pertama, kalau misalkan kalian punya circle pertemanan dan kalian itu gak diajak jalan Dan tiba-tiba kalian mendengar bahwa teman-teman kalian ini mau jalan-jalan Tapi kalian gak diajak, jangan sekali-kali ikut Kenapa? Karena ya memang kalau ada sebuah circle pertemanan dan mereka ini mau jalan-jalan Dan kamu gak diajak, itu menandakan bahwa ya kamu memang tidak diharapkan untuk ikut bro Jadi, kalau gak diajak, jangan tiba-tiba nimbrung atau jangan tiba-tiba ikut Etika pertemanan yang kedua adalah, jadilah teman yang suportif, jangan jadi orang yang toksik Toksik itu artinya adalah orang yang selalu ngeceng-cengin orang lain, selalu melihat orang lain itu rendah, selalu membuli orang lain Jangan kamu itu sekali-kali membuli orang lain Karena kita gak tahu permasalahan apa yang terjadi di orang tersebut Jadilah teman yang suportif Contohnya gini, misalkan teman kamu ada yang menang lumba, kamu datangin teman kamu dan ucapkan selamat bro Biar apa? Biar kamu juga ketularan bisa menang lumba bro Jadi, kalau kamu tahu, ada kabar baik dari teman-teman kamu, entah dia sukses atau mungkin dia dapat motor, dapat mobil, kamu harus ucapkan selamat kepada dia Contoh lain, misalkan teman kamu punya usaha, mungkin usaha makanan atau usaha minuman Jadilah orang yang pertama kali membelinya dengan harga yang wajar Artinya memang harga jualnya segitu, kalau memang dia jual harga Rp. 5.000, yaudah kamu beli dengan harga Rp. 5.000 Kalau kamu pengen harga teman, harga teman itu harga di atas rata-rata Kalau harga biasanya Rp. 5.000, harga temannya adalah Rp. 10.000 Kenapa? Karena yang namanya teman itu jauh lebih berharga daripada apapun So, harga teman seharusnya lebih tinggi daripada harga normal Kenapa? Karena kita lebih menghargai teman kita Etika yang ketiga adalah, kalau misalkan kamu ditraktir sama teman kamu Jangan ambil makanan yang lebih mahal daripada orang yang traktir Misalkan kamu diajak ke rumah makan gitu Nah, kamu itu kalau makan, jangan sampai mengambil makanan yang lebih mahal daripada orang yang mentraktir Kalau misalkan teman kamu itu ngambil nasi, kemudian lobster, kemudian sayur, kemudian ada rendang Kamu itu kalau bisa menyamakan aja apa yang diambil Kalau misalkan kamu gak suka, at least kamu memilih makanan yang lebih rendah daripada dia Mungkin kamu gak suka lobster dan gak suka rendang, yaudah Kamu pilih ambil nasi, ambil sayur, dan mungkin karena kamu suka ayam, ambil ayam Intinya, kalau kamu ditraktir makanan, jangan mengambil makanan yang lebih mahal daripada orang yang traktir Kecuali dia itu udah bilang kamu boleh ambil apapun yang kamu suka Etika pertemanan yang keempat adalah, jangan pernah nikung pacar teman Kalau teman kamu udah suka sama orang lain dan dia sudah menjalani hubungan pacaran Jangan pernah kamu itu ngusik pacar teman kamu Meskipun itu cuma chattingan, meskipun itu cuma telponan, kecuali kamu izin Kenapa? Karena tikung-menikung ini awalnya memang kelihatannya sepele Awalnya mungkin kamu cuma chattingan sama dia, biasa aja Tapi lama-kelamaan itu bisa menjadi bro, bahaya Jangan sampai kalian itu musuhan gara-gara masalah cewek Gue akan recap sekali lagi Ada 4 etika pertemanan seorang high value male Yang pertama, kalau gak diajak, jangan ikut atau jangan tiba-tiba nimbrung Yang kedua adalah, jadilah teman yang suportif, jangan toksik Kalau ada teman kamu yang jualan, kamu bisa coba untuk membelinya Yang ketiga, kalau kamu ditraktir makan sama teman kamu Jangan ambil makanan yang lebih mahal daripada dia Yang keempat, jangan pernah nikung pacar teman Semoga bermanfaat dan semangat bro Semoga bermanfaat dan semangat bro